Intro Agnum Polisi di Polres Sorong Kota melakukan pelecehan kepada bocah 9 tahun Kabupaten Jayapura mulai hari ini perketat protokol kesehatan Intro Selamat datang pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam AIN News Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AIN News Papua Bersama saya Marulian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya Intro Kita wali berita yang pertama, Agnum Polisi yang bertugas di Polres Sorong Kota melakukan aksi pelecehan kepada seorang anak di bawah umur Saat ini pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polres Sorong Kota Inilah gambar saat keluarga mengantar korban yang diduga dilecehkan oleh Oknum Polisi Polres Sorong Kota Korban telah dilakukan upaya pemeriksaan di Polres Sorong Kota dan pemeriksaan visum di rumah sakit Selebe Solo, Kota Sorong untuk kepentingan penyelidikan Perwakilan tim pengacara dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Perdamaian selaku pengacara korban pelecehan, Jane Robiwaisiri mengatakan berdasarkan keterangan korban yaitu anak di bawah umur menyampaikan bahwa Oknum Polisi tersebut mengajak jalan dengan sepeda motor dan langsung diajak hingga ke Bukit Baru Saat tiba di bukit tersebut, aksi pelecehan terjadi Lebih lanjut, Jerry mengatakan untungnya saat terjadi aksi pelecehan tersebut yang dilakukan Oknum Polisi yang bertugas di Polres Sorong Kota ini Korban sempat berteriak, minta pertolongan dan ada warga yang menolong dan membawa korban kembali ke rumah Kami dari pihak kuasa hukum BPHKP telah melakukan pendampingan hukum yang dimana korban telah memberikan keterangan Pada hari Selasa di Taktor Polres Sorong di Uni TPA Dan terhadap kasus ini memang kami sangat sayangkan karena Oknum Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat dan ini melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur Perubahan keluarga yang disampaikan pihak keluarga korban kepada tim pengacara agar kasus duguan pelecehan yang korbannya di bawah umur Pelaku harus mendapat hukuman yang berat dan sanksi kode etik harus dilakukan pemecatan Mengingat aksi yang dilakukan pelaku merupakan apart negara yang seharusnya tidak layak melakukan hal tersebut Saat ini pelaku Oknum Polisi tersebut telah diamankan dan mendekam di sel tahanan Polres Sorong Kota Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andri Surepati Kontributor INews melaporkan